Hai guys, selamat datang kembali bersama saya dan Shopee Haul Siapa yang disini editut shopping di Shopee? By the way, video ini tidak disponsori oleh Shopee tapi kalau Shopee mau endorse saya gak mungkin Shopee endorse orang Shopee gak perlu endorse orang, Shopee udah laku guys hari ini gue mau bikin Shopee Haul dimana gue beli baju-baju dari Shopee semuanya di bawah 100 ribu karena tuh gue banyak banget ya liat iklan-iklan di Shopee dapet kayak rekomendasi baju-baju di Shopee dari luar negeri dikirimnya tapi mereka tuh murah-murah banget dan menurut gue kayak fotonya terlalu bagus untuk semurah itu gitu gue mau coba pilih-pilih baju yang di bawah 100 ribu dan gue pengen liat aslinya apakah bener bagus atau enggak ada 10 item disini semuanya belum gue buka karena gue pengen buka bareng kalian nah ini tuh baju yang awalnya bikin gue tertarik untuk bikin video ini karena gue kayak eh lucu banget bajunya tuh cuma 90 ribu kan gue belum buka aja gue udah tau nih salah karena di fotonya gue pilih yang warna hitam putih dan nih dikirimnya tuh kayak warna hijau krem gitu jadi ini bajunya gue akan kasih liat foto aslinya disini ini bajunya bahannya sih kayak ngerti gak sih kamu tau gak sih kayak kemeja-kemeja flanel gitu oke lah terus ini bisa diserut gitu guys di tengahnya oke kita langsung coba aja oke oke right off the bed ini cute banget bener-bener kayak di foto mirip banget tapi annoyingnya itu ya itu sih karena gue belinya warna hitam putih tapi dapetnya yang kayak hijau-hijau krem gitu ini gue pair sama celana putih gitu dan ini tuh bener-bener cute banget sih ini gue serut gitu kan terus kalian bisa pitain or kalo misalnya kalian kayak gak mau terlalu kayak seksi gitu katan perut kalian juga bisa turunin kalo kalian turunin gitu kayaknya menurut gue lebih bagus dimasukin deh ke celana kayak gini ini cute banget sih guys ini celah 60 ribu loh menurut gue ini worth it banget dan juga tuh bahannya tuh kayak adem gitu dibilang halus banget enggak cuman halus lah terus enak banget dipake I love this ini gue bakarin ini 9 per 10 sih karena menurut gue nih mirip banget sama fotonya cuman gak 10 per 10 karena dia salah kirim warna ini gue bener-bener akan pake sih bener-bener gak kayak baju kayak murah gitu so cute oke gue baru lepas kayak tangan guys karena pusing kalian dituju gak sih? kalian tuh gak bisa lama-lama dikit ke rambutnya karena kalian tuh bakal pusing next gue ada cardigan ini ini dari gue belum buka sih cuman dari keliatannya sih ini mirip ya sama yang gue pesan ini fotonya terus kayaknya bahannya bagus gue bakal pair ini sama rock pleats ini jadi tuh gue juga beli rock pleats ini kalau gak salah ini juga harganya 90 ribu kalau ini tapi bukan dari luar negeri ini dari produk lokal namanya Dua Pola gue lagi nyari rock pleats yang warnanya kayak gini banget kayak persis kayak gini jadi gue akan pair ini biar jadi kayak Korea-Korea gitu what? ini kecil banget dong kayak cardigan buat bayi liat ya guys oh my god pasti melar sih cuman gue gak suka gitu pake baju yang terlalu ngepress barang gitu lo bikin gue gak nyaman lo gak sih? oke kita coba dulu sama rocknya ini sih kayaknya bagus ya tadaa oh my god so pretty oke kita langsung coba aja oke guys gue agak kecewa sih sama yang ini karena ini bahannya tuh gak halus gitu loh kayak kurang halus menurut gue agak sedikit kasar terus ini ketat banget gue personally gue gak suka sama yang apa baju yang terlalu ketat ini ketat banget sampe to the point tuh sampe kebuka-buka gitu loh guys jadi tuh kayak bakal gak nyaman banget ini apalagi tuh misalnya kalian yang lebih apa ya fuller size daripada gue ini bakal kebuka banget buat kalian emang sini bisa jadiin cardigan aja gitu luaran cuman kayak gimana nih ya warnanya sih cute banget ya gue suka banget sama warnanya cuman but gue suka banget sama roknya roknya bagus banget kayak super flowy enak banget dipakain kayak karena kayak sama sekali gak sakit ini worth it banget worth every penny loh gue gak suka sama cardigan ini karena lumayan kayak lumayan sedikit gatel gitu pakenya terus kayak panas oke next gue belum buka yang ini gue kita buka bareng-bareng gue aja gak inget nih sebenarnya apa karena kalau misalnya kalian beli dari luar negeri tuh nyampe-nya di shop itu semingguan gitu wow kelihatannya sih promising ya guys dan ini semua di bawah 100 ribu oh gue semuanya di bawah 100 ribu kecuali yang ini guys gue punya exception 1 karena gue suka banget di foto yang ini tapi gue gak tau ini bagus atau enggak tapi ini cuman 125 ribu kalau gak salah jadi bedikit aja so maafin ya please kasih lewat please yang lain janji di bawah 100 ribu gimana kalau kita coba yang mahal gak mahal sih yang agak mahal lebih mahal daripada yang lain ini gimana bukanya oh my god ini crop banget tadaaa ini ternyata aslinya itu crop banget dan ini tuh size S maksudnya gue beli size S apa? ini kecil banget gitu loh guys ya kita coba aja oke oke guys sebenernya sih ini cute banget apalagi di pair sama rok ini kan ini sih kayak girly-girly gimana gitu cuman bikin gak oke tuh cuttingannya gitu loh guys jadi nih cuttingannya kan kayak buat boobsnya gitu ini tuh gak pas banget bener-bener gak pas sama boobsnya sedangkan kalau misalnya kalian mau kayak ikutin turunin buat boobsnya gitu ini bakal turun banget buat gue kalau misalnya buat gue sih buat gue personally gue tuh gak nyaman kalau misalnya pake baju yang super turun gitu terus juga kalau misalnya emang gue turunin gitu kayak ngikutin ke arah boobsnya gitu ini tuh ini lumayan kencang karetnya jadi kalau misalnya gue kayak gini pasti fix dia naik lagi ini bahannya juga oke tapi cuttingannya itu loh suset ini gue beli size S tapi gak kecil sama sekali ini bahkan kayak longgar gitu ya sebenernya ini cute banget cuma cuttingannya ini jadi gue bakal kasih dia 7,5 deh kayak wanita banget guys pake ini oke next guys gue mau cobain yang ini yang putih di fotonya sih kayak cute banget ya oh my god are you serious? bruh ini apaan? baju bayi gila bayi aja ke kecilan pake ini pendek banget ya kayak BH doang oh my god gue gak nyangka sih bakal sependek ini tapi ya cute sih keliatannya bahannya enak dari tadi ya yang gue cobain tuh bahannya tuh lumayan-lumayan loh kayak kok bisa ya mereka dengan harga Rp90.000 cuman bahannya bagus gitu loh walaupun ini cuttingnya aneh cuman aslinya ya oke lah kalian bisa liat gak sih nih bahannya tuh kayak waffle-waffle gitu let's just try this one guys ternyata ini cute tapi jeleknya itu ya guys lihat nih ini tuh gampang banget kalau turun jadi kita harus kayak eh eh gitu loh tapi ini cute banget ini tuh pendek banget emang tapi kalian bisa pair yang high waist ini gue pair sama rock pleats gue kalau misalnya kalian aduh ini tapi emangnya kayak gini loh nah kalau misalnya kalian apa nyaman pake baju yang terbuka ya it's okay cuman kalau misalnya kalian kurang nyaman pake baju yang terbuka kayak gue kalian bisa bisa banget pair sama sesuatu yang high waist ini kan gue beli size S ya kalian bisa juga kalau gak salah dia ada size sampai L atau XL gitu kalau misalnya gue pair sama taro kayak gini jadi kayak wanita gitu kayak walaupun emang ini kecil banget dan pendek banget cuman ini menurut gue super cute jadi ini gue bakal kayak kasih 8,5 per 10 dan ini tuh murah banget gue gak nyangka sih ini semurah ini karena nih bahannya bener-bener enak guys bener-bener halus dan adem gue akan pake ini kembali oh my god gue gak akan gue gue gak sabar selesai corona dan gue akan gue akan kembali lagi gue akan kembali pake baju ini oke paket terakhir guys gue tetap kita coba buka yang paket terakhir kalau gak salah ini kayaknya lebih ke casual-casual gitu deh guys tadaaa ditem dulu kali ya ini gue beli soalnya kayak di modelnya tuh kayak please lah udah lah di modelnya tuh nih kayak insta beddy insta beddy gitu loh modelnya tadaaa ini kayak crop top biasa warna hitam terus ada kacingnya gitu di depan wow ini terasa bagus tuh guys kayaknya gue suka deh sama ini seperti biasanya kayak baju bayi lagi ini juga lumayan kecil cuman ini kayaknya lumayan deh ini keliatan lebih besar ya kita coba dulu ternyata gue suka guys sama ini dan ini enak banget bahannya ternyata tuh ini bener-bener apa ya bahannya tuh adem gitu terus ini super stretch kayak kayak ini keliatannya kalau misalnya kalian pake pear sama jogger gitu jadi kayak casual banget gitu keliatannya terus tapi kayak insta beddy insta beddy gitu tapi yang agak aneh tuh ini kayak bahannya tuh sangkin melarnya tuh jadi kayak kalau misalnya ke kacingnya tuh kayak apa ya ngejeplak gitu ngeliat gak sih guys kayak kriwil 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 gitu cuman I'm not complaining sini cuma Rp90.000 guys dan bahannya enak banget gue suka banget sama ini guys ini bener-bener casual banget ini sih cocok banget sih pake jogger yang ini gue bakal rate 9 per 10 karena ini casual dan ini basic gitu ini bakal disukain sama semua orang oke guys next ada baju ini ini warna biru muda gue juga suka banget sama warna dusty blue dusty blue gitu nah ini agak concern sih kayaknya ini juga baju bayi kayaknya semua yang gue beli baju bayi karena gue liat reviewnya tuh orang-orang pada bilang kira ini XXL tapi ini mah XXL kayak bayi akhirnya gue beli juga size XXL karena gue takut kekecilan guys XXL kita liat ya wow bener XXL nya untuk bayi jadi ini modelnya turtle neck gitu sweater terus bahannya sih enak ya guys kayak andem gitu terus kayak tipis cuman gak nerawang terus warnanya sih cute banget mari kita liat apakah dia bagus ini tapi gue gak bisa gak bisa ini gue XXL gimana kalo misalnya gue beli es gue gak tau dah gue nernya gak tau dah oke mari kita coba oke guys ini honestly ridiculous banget ini dari tadi size paling besar yang gue beli XXL dan ini sempit banget jujur ini lebih sempit daripada kardigan tadi karena ini bahannya gak gitu stretch stretchy cuman gak gitu malar banget dan dipakain tuh agak kayak diketek agak narik gitu loh dan ini size XXL apa gue salah beli ini gue beli di section baju bayi ya warnanya cute banget kayak soft blue gitu ini gue pair sama selana jeans jenis yang pertama adlana jeans yang pertama sangat putih yang pertama gue tuh super pendek guys tangan gue juga super pendek ini buat hoodie gue aja tuh tangannya tuh ngatung gitu loh disini kayak apalagi kalo misalnya yang beli orang yang tinggi kayak pasti ngatung banget disini gak sih lapel gue nya ngatung banget kayak why gue tau dia bisa dipakai cuman gue angges banget berukurannya what do you guys think terakhir dari all shop ini ini gue beli warna lavender gitu gue belakangan lagi suka banget sama warna lilac lavender purple pastel gitu gitu dan ya ini kayaknya mirip banget sama yang hitam tadi tapi ini versi tangan pendek tadaaa yup mirip banget sama hitam tadi marki chop marki chop oke guys ini dia cute sih cuman gue lebih suka sama yang hitam tadi entah kenapa lebih flattering yang hitam tadi gitu loh kalo dipake ini gue pair sama celana jeans jegging gitu gimana ya guys menurut kalian gimana kayak gue sih suka cuman bae aja mungkin karena tadi warna hitam ya jadi gak gitu keliatan sekarang kan warnanya lebih terang jadi lebih keliatan ini kancingnya menurut gue agak aneh sih kayak tarik-tarik gitu kan ini kalo misalnya yang pake lebih berisi daripada gue tebusnya lebih besar daripada gue ini pasti fix kayak gini gitu loh kayak kancingnya kebuka-buka gitu cuman warnanya emang cute banget menurut kalian gimana i don't know what you feel i mean that's cute but it's biasa aja you know 7 per 10 i don't know what you feel oke guys terakhir ini gue ngekasih liat unboxingnya karena jujur gue udah keburu muka duluan dan ini tuh bukan dari all shop china ini di all shopnya based in indonesia ini lokal lokal gitu ini tuh lagi jaman banget ya guys apa kayak ya baju-baju model-model kayak gini lagi jaman banget dan gue suka banget ini warnanya warna lilac gitu lavender terus ini kan gue serut banget nih ini tuh kalian gak serut gitu bisa juga diturunin kayak gini ini warnanya bagus banget oh my god dari semua yang gue beli kayaknya yang brand lokal indo ada yang paling gue suka ini menurut gue sih 10x10 sih gue suka banget sih aku lagi suka banget kan warna-warna kayak gini ini bagus banget i love it yeay so ya that's all guys itu semua Shopee haul gue hari ini so thank you guys for watching don't forget to like comment and subscribe bye bye whoop whoop